Halo teman-teman kembali lagi bersama Eno Enoe Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya Doa agar lebah mendekat Ataupun cara memancing lebah pakai doa Nah doa tersebut bagaimana caranya Kita simak videonya yang baru bergabung Teman-teman silahkan subscribe channel ini Agar channel ini berkembang Dan channel ini semakin maju Yang baru bergabung ya Yang sudah bergabung silahkan share ke teman-teman anda Agar teman-teman anda mengetahui doa ini Untuk khususnya pemula ya Khususnya pemula aja Nah di video ini Saya akan mengasih doa tersebut Nah saya akan menjelaskan lebih dahulu Agar teman-teman tidak salah paham ya Ini yang percaya monggo Yang tidak percaya juga tidak apa-apa Ini terserah teman-teman saja Yang jelas saya hanya sekedar mengedukasi Ataupun mengasih tahu ke teman-teman Yang baru pemula Yang suka sama lebah Tapi memasang berulang kali Tidak pernah dapat Hal pertama yang kita lakukan adalah Kita membuat gelodogan Setelah gelodogan jadi Kita kasih asep Jangan sampai kita Gelodogannya kena api ya Hanya asepnya saja ya Setelah kita memasang Eh memasang Setelah kita asepin Kita taruh dulu Nah ini gelodogan sudah jadi Sudah dikasih asep Nah kemudian akan saya jelaskan Ini secara kejawen Ini jawenya saja Jadi secara jawenya Begitu ya Dan saya juga bukan ahlinya Saya hanya sekedar Menginformasikan Atau mengedukasi Untuk teman-teman semuanya Jadi hal pertama yang kita ketahui Namanya Hewan yang berada di ladang Khususnya yang berada di ladang ini Bukan yang di desa ya Itu pemiliknya adalah Sang Banaspati Raja Itu yang memiliki Hewan sekutu-kutu Walang ketaga Itu kalau kejawen Yang terutama kita meminta Sama pangeran kita Gusti Allah Ta'ala Yang keduanya kita meminta Sama yang memelihara Itu Sang Banaspati Raja Nah nanti doanya bagaimana Nah nanti doanya akan saya kasih tahu Yang penting kita tahu caranya dulu Caranya begini Kita tadi udah ngomongin Geludukan yang udah jadi ya teman-teman ya Kita tadi udah ngomongin Geludukan yang udah jadi Nah kemudian kita akan mencari Hari apa yang tepatnya dulu ya Hari apa yang tepatnya dulu Nah Hari yang tepat Umpamanya nih Saya mengibaratkan aja Hari Sabtu Manis Sabtu Manis Neptunya ada 14 Sabtu 9 Eh 9 Bukan 9 ya maaf 9 Manis itu ada 5 Jadi Itungannya itu ada 14 Teman-teman ya Caranya memasang bagaimana bang Caranya memasang begini Nah kita pas ini hari Sabtu Manis Nah kita jalan ke arah Kidul Ya ke arah Kidul Ya ke arah Kidul Jadi agar kita Menemukan rezekinya itu Itu rezekinya itu begitu Itungan Jawa itu begitu Kita jalan ke arah Kidul Dari rumah kita Dari pintu kita Keluar ke arah Kidul Sekitar 7 langkah Kalau misalnya Jalannya Arahnya gak Kidul Yang penting kita 7 langkah Kita keluar Arah Kidul dulu ya Nah kemudian Itu adalah ranganya juga Teman-teman ya Kalau kita udah memanggul Di sebelah kiri Di kiri aja Jangan dipindah-pindah Kanan Kiri-kanan Kiri Jangan ya Kalau udah dipindah Apa Kalau dari rumah kita Bawa dari sebelah kanan Kanan aja Sampai Sampai ke tempat Harus Kanan-kanan terus Kiri-kiri terus Begitu pula Kalau udah Isi Kalau kita mau pindah Kanan-kanan terus Kiri-kiri terus Jadi tidak akan pindah-pindah Kemana-mana Itu menurut Kejawen Katanya ya Terus Kita pasangin Pintu Ini umpamanya pintu Ini umpamanya pintu Ini daun Tapi saya ibaratkan Begitu ya Ini daun Teman-teman ya Tapi saya ibaratkan Ini gelondogan Nah gelondogannya Kita pasangin Ke arah Kidul Seumpama ini Saya mengarahnya Arah Kidul Nah ini pintu Seperti ini ya Saya ke situ Arah Kidul Kemudian Caranya bagaimana Bang Doanya Nah Caranya begini Terutama Kita meminta Sama yang kuasa Ya Karena itu Rezeki kita Teman-teman ya Kemudian kita Kemudian kita Meminta Sama Sang Banas Padiraja Doanya begini Silahkan simak Baik-baik Teman ya Untuk Pemula khususnya Yang udah ahlinya Gak apa-apa Tapi banyak juga yang Tidak memakai doa Tidak memakai ini Dan itu Gula atau apa Masuk Ada Tapi ini lebih Karena teman-teman Banyak yang menanyakan Katanya Bang apa ada doa khusus Yang harus Kita Memasang Glodokan cepat Terisi Ada Gitu saya jawab Ada Nah makanya Saya mengasih tau Ke teman ya Nah silahkan Simak ini videonya Apa Silahkan simak Ini doanya Doanya begini Teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Sang Banas Padiraja Aku Jaluk Ingon Ningonmu Wetan Kidul Kulon Elor Oranana Pasar Gede Sing Ana Pasar Gede Nengkini Panggonane Sing Aduk Tempelna Sing Perek Tempeluk Naha La Ilaha Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Nah kemudian Kita tiupkan Ke batu ini Umpamanya nih Kita tiupkan Wah Nah gitu ya Kemudian Kita ketok Tok 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 Nah kita arah Tadi ngidul Kemudian balik lagi nih Arahnya Arah gulon Sama Tok Tok Kita balik lagi nih Muter Arahnya ngalor Sama Tok 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 Begitu Nah Sudah selesai begitu Dan itu waktu Harus pagi Ya Kalau enggak pagi Sore sekalian Jadi Itu menurut Terjekinya hari Sabtu manis itu Kalau enggak pagi Pagi sekalian Sore Sore sekalian Berarti Pagi sekitar jam 6-7 Kalau misalnya Sore Berarti sekitar jam Setengah 6 Sampai jam 7 Malam Begitu Kalau mau memasang Itu harus memakai Kejawen Kalau yang enggak memakai Kejawen Ah yang penting Kita taruh aja Enggak usah percaya Ini dan itu Yang penting kita Yakin Begitu Tetap isi Yang penting kita yakin Tetap isi Tapi kita enggak ada Salahnya Kita mencoba Pakai doa Begitu ya teman-teman Enggak ada salahnya Kita memakai doa Karena Doa itu Memang diajarkan Sama wali Jadi kita harus Ngikutin aja Apa salahnya Kalau kita hanya Sekedar mengikuti Ya kan Enggak apa-apa kan Nah begitu Nah kita ngikutin Mencoba Karena upamanya nih Ah saya lama sekali Enggak Terisik loh Duganya Karena semakin Saya pasang Semakin lama Malah enggak dapat Udah saya kasih gula Udah saya kasih Gula kelapa Udah saya Pakai cara ini Cara itu Tapi tetap enggak masuk Nah silahkan teman-teman Mencoba Pakai doa ini Mudah-mudahan Cepat terisi ya teman-teman Oke Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Yang hobi lebah Terima kasih Yang sudah Menonton channel ini Mudah-mudahan Dikasih Kesehatan Keselamatan Dunia Walahirat Oke Jangan lupa Share video ini Ke teman-teman Anda Semoga Sukses Cepat Terisi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu hobi Salam satu sukses Salam satu sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih